Sutradara Angga Dwi Masasongko kecewa pada pengelola stasiun televisi yang mengundang Saipul Jamil. Adapun setelah dibebaskan dari LP Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 2 September 2021, Saipul Jamil langsung tampil di sejumlah program televisi nasional. Saipul Jamil disambut bakpahlawan meskipun menyandang status sebagai mantan narapidana kasus pencabulan anak di bawah umur. Bebasnya Saipul Jamil dan menjadi bintang tamu program televisi diprotes warganet di media sosial. Warganet bahkan membuat petisi memboykot Saipul Jamil tampil di televisi maupun kanal Youtube. Akibat kekecewaan itu, Angga Dwi Masasongko bahkan memutuskan kerjasama dengan pengelola televisi yang mengundang Saipul Jamil. Angga Dwi Masasongko yang juga CEO V-cinema memilih tidak memutarkan dua film garapan rumah produksi V-cinema Picture di televisi yang dimaksud. Dua film yang batal tayang di televisi adalah film animasi Musa dan Keluarga Cemara. Menurut Angga Dwi Masasongko, pengelola stasiun televisi tidak memberikan tayangan ramah anak saat menampilkan Saipul Jamil. Hadirnya Saipul Jamil di layar kaca dikatakannya dianggap tidak berbagi nilai yang sama dengan karyanya yang ramah anak. Selain tidak sejalan dengan prinsipnya, Angga Dwi Masasongko juga menunjukkan sikap tegas dan menyadarkan pihak lain agar tak memberi ruang ke pelaku kekerasan seksual di media masa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!